Dalam kegiatan perlindungan pengembangan pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya program dari Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Wahraga ini ada entas seni dalam daerah ini paling tidak ini tahap awal untuk melaksanakan kegiatan ini karena pada tahun ini juga disebut Kora Kepemudaan Ciamis akan membangun pusat budaya yang ditempatkan di objek kewisata situs karangpamunian paling tidak nanti tiap minggu itu ada kegiatan pentas-pentas seni tradisi untuk mengisi di pusat budaya yang sedang dibangun tahun ini dan mudah-mudahan pusat budaya itu akan cepat terlaksesasi meskipun dalam keadaan covid nah ini ada sesuatu yang sangat menarik sahabat budaya semua ini yang memainkan kaca pisul ini adalah anak-anak paling tidak regenerasi seni tradisi ini sudah bisa disampaikan atau disayangi atau disenangi oleh anak-anak kita ini yang pertama mungkin ke Neng dulu ya yang sebagai yang nembangnya ini Neng belajar belajar Kawi Sunda Kaca Pisuling atau Cianjuran ini sejak sejak kapan? sejak umur lima tahunan oh umur lima tahun sudah belajar gitu ya wah sangat indah kenapa Neng siapa namanya? Neng Indi Neng Indi ini kok bisa sampai seneng gitu dengan Kawi-Kawi Sunda ini? apa alasannya? karena kan semua keluarga masuk ayah memang senang sama alatisi Alhamdulillah jadi mudah-mudahan ini jadi dasar kedepannya buat Neng Indi ini agar tetap mencintai, menyayangi seni tradisi dalam untuk ke orang kusahadi ke orang sunnah dalam untuk ayo na ira hadri nah ini pemain kecapi ini pemain kecapi ini ini masih berapa tahun ini? 11 tahun ya artinya sudah SD ya masih SD ya sejak kapan ini belajar main kecapi? ini kan sulit sekali tuh iya sejak umur 9 tahun wah Alhamdulillah sudah sejak umur 9 tahun sudah belajar kecapi hmm gitu kenapa sampai tertarik dengan bermain kecapi? kan ee kalau anak-anak yang seumuran adik siapa namanya? pebrian pebrian itu paling key gadget main game ini karena alasannya kenapa bisa memainkan suka gitu sama alat kecapi ini? iya sih mau main kecapi oh terus setelah itu nanti mau mengembangkan gitu ya karena kan harus dipelajari kalau tetap senang dengan alat-alat tradisi ini ya kedepannya juga ada lah ada jenjang sekolah atau pendidikan di Bambas banyak lah sekarang di Indonesia terutama di Jawa Barat ini Bapak sebagai pembina sebagai ketua dari sangar karya putra Cidolog kebuka Cancelis ini ini bagaimana cara melatih dan meladih usia seperti ini Pak? dengan beberapa waktu dan sistem yang dipakai melalui naluri anak karena anak tersebut walaupun punya kemauannya tidak bisa dipaksakan sistem yang dipakai dimana kalau mereka senggang dan meminta kita lakukan dengan beberapa sistem dikatakan enak tapi sulit juga karena kapasitas anak itu sangat terbatas kok ketertarikan anak-anak Bapak ini kok bisa sampai menjadikan sesuatu gitu dari pentas yang tadi mungkin anak-anak karena melihat dari tayangan-tayangan di tayangan-tayangan apalagi dengan perkembangan zaman seperti ini mereka akan lebih-lebih tertarik pertama itu keduanya mereka itu ingin memperkaya lebih memperkaya dan mengeluarkan sedikit budaya utamanya dari kecapi dari tembang tembang ya memang untuk bermain kecapi seusia mereka ini sangat sulit sekali tapi alhamdulillah tadi saya lihat begitu mahir lah paling tidak udah ada keberanian untuk membawakan kecapi dan tembang atau kawai-kawai suna ini ini sangat menarik ini sebagai proses regenerasi pelestarian seni tradisi yang ada di Kabupaten Ciamis terima kasih salam hormat salam seni salam budaya kami dari Dinas Keduaan Kepemudaan Olahraga atas kerjasama ini mudah-mudahan ini di jalan sinergitas antara pemerintah dengan pelaku seni budaya di Kabupaten Ciamis supaya seni tradisi di khas Kabupaten Ciamis ini tidak juga dengan ya terima kasih salam hormat semua ya demikian tadi wawancara dengan pelaku seni dari Sanggar Karya Bakti Putra Cidrok mudah-mudahan akan memberikan sesuatu bagi pelindungan pemampatan dan pengembangan tradisi objek pembajuan kebudayaan di Kabupaten Ciamis khususnya di Tanah Air Kuta Indonesia salut seni tradisi tetap sinergis maju terima kasih tersenyum terima kasih Terima kasih telah menonton!